Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini akan saya jelaskan cara membuat simulasi kedudukan titik terhadap garis jadi jika diketahui suba titik dan suba garis maka ada dua kemungkinan jadi titik itu berada di dalam atau berada di garis atau titik itu berada di luar garis nah ini contoh simulasinya jadi ada suba titik dan suba garis ini A jika dikeser ini berada berarti titik berada di luar tapi kalau dikeser ke bias lagi maka titik berada di dalam garis nah bagaimana cara membuatnya saya langsung saja ini saya buat dengan menggunakan aplikasi Jawa Zebra didownload gratis untuk link downloadnya ada di deskripsi videonya silahkan didownload kita mulai dari awal mulai dari yang pertama ini adalah tampilan utamanya aplikasi Jawa Zebra pertama kita buat dulu sebuah garis nah sebuah garis ini bebas bersamaannya nah untuk menuliskannya berada di bawah sini input misalkan garisnya adalah 2x plus 5y nanti garisnya adalah seperti ini ini garis 2x plus 5y terus untuk menggambar sebuah titik menggambar sebuah titik itu kita tulis saja dalam kurung A, B ya kita gunakan A, B supaya nanti titiknya bisa kita kita berubah kita geser berdasarkan keinginan kita kalau tadi contohnya adalah seperti ini ini titiknya bisa berubah atau digeser seperti ini ini ketiknya adalah A, B jangan langsung angka koma angka tapi langsung titik titiknya ditulis kita harus pakai huruf atau variable A, B lalu selanjutnya adalah enter nah selanjutnya kita pilih grid slider nah nanti muncul 2 slider ini atau perintah untuk menggerakkan titik A dan bukan titik A tapi koordinat X dan koordinat Y di titik A nah kita geser maka akan titiknya ini akan mengikuti bergeser ya seperti ini kita tinggal menyesuaikan saja misalkan disini maka titik berada di baris kalau misalkan ke bawah lagi berarti ada lagi nah tinggal kita sesuaikan saja ya seperti itu nah untuk warnanya warna garis warna titik ini bisa kita sesuaikan misalkan barisnya kita warnai menjadi warna yang lain kita klik dulu barisnya terus tanda panah yang ini di klik terus yang warnanya ini disesuaikan warna apa terserah terus untuk jenis garisnya seperti apa terus ketebalannya juga seperti apa silakan disesuaikan saja nah seperti ini titiknya juga sama misalkan titiknya di ikut besar terus modelnya mau titik mau lingkaran seperti ini bebas serta serta ini warnanya misalkan hijau nah ini nah ini nah seperti itu misalkan disini kita kasih tulisan kedudukan titik terhadap baris jadi kita pilih yang pembuatan teks atau tulisan disini ya teks terus kita klik disini terus kita masukkan tulisannya misalkan kedudukan titik terhadap baris oke lalu selanjutnya adalah oke ya jika terlalu kecil ya jika terlalu kecil kita klik dulu kita perbesar kalau kita tebal kan kita kasih warna nah terus supaya nggak bisa dirubah-rubah ini kita klik kanan fix object ya jadi nggak bisa digeser-geser ini tidak bisa digeser lagi terus supaya tetap tidak ikut bergeser ini yang jika digerakkan betulnya maka kita klik kanan pilih yang absolute position on screen jadi tidak ikut bergeser jika garis atau bidang kartus ini kita bisa oke seperti itu nah tinggal kita sesuaikan terus kita simulasikan kondisi titik berada di garis maupun di luar oke seperti itu tutorialnya semoga bermanfaat silahkan dicoba semoga dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax